Yang tahap kedua adalah di masa yang marah. Akhirnya, Jakarta resmi melonggarkan kebijakan PSBB secara bertahap. Pelonggaran PSBB ini resmi dihubungkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana ibu kota akan memasuki masa PSBB transisi fase pertama yang berlangsung mulai hari ini. Kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Keputusan pelonggaran mulai dari aktivitas ekonomi, tempat ibadah, dan perkantoran juga diikuti dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan pelonggaran ini pun menuai beragam reaksi dari warga. Memasuki masa transisi, masyarakat tetap diimbau mematuhi protokol kesehatan ketat. Mulai dari pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu jaga jarak, dan menggunakan masker, serta menjauhi kerumunan demi memutus penularan COVID-19. Sementara dalam PSBB transisi fase pertama ini, tempat ibadah diperbolehkan untuk digunakan kembali dengan ketentuan kapasitas 50% dan menjaga jarak aman 1 meter. Mobilitas transportasi umum maupun kendaraan pribadi juga diperbolehkan dengan hanya diisi 50% dari kapasitasnya. Pada 8 Juni 2020, angkutan ojek online maupun pangkalan juga diizinkan beroperasi. Selain itu, gedung perkantoran dan aktivitas industri juga dibuka kembali dengan ketentuan 50% karyawan yang boleh bekerja di kantor. Pasar dan pusat perbelanjaan juga diizinkan beroperasi pada 15 Juni mendatang. Namun jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% dari kapasitas. Menurut dosen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebut, kunci keberhasilan di masa transisi ini ditentukan oleh kedisiplinan dari masing-masing individu. Risiko tetap ada, ya kan? Dan itu akan menjadi tinggi hanya karena-gara satu orang atau dua orang yang tidak berperilaku aman tadi. Saya mengatakan berperilaku aman untuk mengurangi risiko. Kalau itu diterapkan, setiap orang menerapkan, itu vaksin yang terbaik yang kita punya. Ya, disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi faktor penting dalam memutus penyebaran COVID-19. Anies Baswedan menegaskan, kebijakan pelonggaran PSBB ini bisa dihentikan jika kasus penularan COVID-19 kembali mengalami lonjakan. Tim Liputan CNN Indonesia